Baik, terima kasih pemirsa masih di Dama Indonesia ku dengan tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Kita tadi sudah mendengarkan tausia dari guru-guru kita. Nah, kita akan elaborasi tema menarik ini dengan mengundang para jamaah untuk mengujungkan pertanyaan. Silahkan kami persilahkan terlebih dahulu Ibu Nurliana Siddiq, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ujai. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Stath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurliana Siddiq, ingin izin bertanya kepada Ustadz Abdurrahman Celami. Akhir-akhir ini kalau kita melihat berita di televisi, seringkali kita mendengar ada orang yang depresi karena permasalahan hidup yang begitu pelik. Terus bagaimana kita menggunakan Al-Quran sebagai panduan dalam mengatasi masalah tersebut. Dan bagaimana caranya menguatkan keimanan kita melalui pengamalan-pengamalan atas ayat-ayat Al-Quran. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan Ibu Nulyana. Silahkan Ustadz Abdul Fikirani. Nah, memang akhir-akhir ini sering kita temui, tidak sedikit Bang Sofian, kejadian-kejadian orang bunuh diri, betul nggak ya? Nah, yang menarik kadang-kadang sekaligus miris, mereka adalah orang-orang yang notabene muslim. Waktu awal kemarin di viral di TikTok, ada salah seorang anak remaja pakai jilbab, lompat dari mal katanya kan? Karena depresi. Nah, ini pentingnya kembali kepada Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Bagaimana caranya? Bukan sekedar membaca, tapi memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Minimal, hayati. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, terjemahan sesuai depak, udah ada. Minimal kita nih yang kagak belajar jauh-jauh ke pesantren, nggak mendalami, itu aja. Terus kemudian duduk di majelis ilmu, perbanyak yang namanya ilmu agama. Supaya apa? Supaya ada kekuatan keimanan tadi. Sebab iman akan naik pada posisi di mana kita berada di lingkungan yang menguatkan iman. Kalau misalkan kita tidak ada di dalam posisi yang menguatkan iman, ya percuma. Apalagi orang sekarang kan baper melulu. Tau baper mamak? Apaan baper? Bawa perasaan baik. Ape-ape di statusin, pepe ngaduknya ke sosmed. Terbalik. Bukan ngaduknya kepada Allah SWT, tapi sosmed. Gitu kan? Dikomentariin sama orang, mungkin baper, mungkin apa. Allah, adep kepada Allah SWT, mohon kepada Allah rahmatnya. Dan yakini bahwa rahmat Allah itu ada. Segala persoalan yang kita hadapin, ujian yang kita hadapin, itu pasti akan terselesaikan oleh Allah SWT yang memiliki dan memberi ujian. Maka katakanlah, ada istilah kan, kepada ujian itu. Ya kan? Bahwa kita punya Allah yang mahabah, besar. Seberat apapun itu yang namanya ujiannya. Lagi seberat-beratnya kita, punya ujian semane besarnya sih. Ketimbang yang namanya para ulama, para awliya, para solehin, apalagi nabi. Makanya dikatakan oleh nabi Ashaddulbala Al-Ambiyah. Ya, entah itu hadis, entah makalah saya lupa. Ashaddulbala Al-Ambiyah. Seberat-beratnya yang namanya ujian itu, para nabi. Terus, kemudian para wali. Baru ulama, summal amsal falansal. Dan orang yang mengikutinya. Ini ngomong-ngomong wali apa bukan? Wali murid ini mukanya, betul enggak? Ulama bukan, orang solek kita kayaknya masih jauh, betul enggak? Terus kita teriak ya Allah, ujian molo, kata malekat ngaca, ngape, wir, wir gitu. Jadi kudu, kita harus memperkuat itu. Dengan cara apa tadi? Mentadaburi Al-Quran. Duduk bersama orang-orang yang soh, soh leh. Terus kemudian banyakin baca kur. Kan semuanya obat hati tuh. Masa kudusnya nyanyi? Ini lagunya Opik Tombowati. Kepanjangan ya kan? Amalin tuh yang kena royalti lagi. Baik, berikutnya akan dijawab oleh guru kita, Syam Muhammad Jabal.